Kalau untuk tomat, cabai itu kan enggak perlu kita tanaman bagus besar, yang penting dia berimbang. Jadi kita akan buat konsep NPK berimbang. Kalau NPK berimbang berarti perbandingannya satu, satu, satu. Jadi sapi itu ngadung apa? P, kalau kambing ngandung K, kalau ayam ngandung M, kita akan buat komposisi berimbang. Jadi NPK, satu karung, satu karung, satu karung. Jadi kita buat dulu ambil kotoran ayam yang pakai itu, yang kotoran ayam. Kotoran ayam, yang satu karung, yang satu karung. Bukan satu karung, ini lima mungkin, Pak. Lima karung? Lima karung, ini ambil lagi, opat lagi. Segini ini berarti untuk, kalau untuk pupuk, ini kan satu meter kali dua. Berarti ini untuk sekitar maksimal satu hektare kali. Ini yang kita ada, ayam kandang, eh ada yang telur, ada yang pitik. Yang gini, kalau seandainya ayam itu lima, berarti empat itu pedaging, satu yang petelur. Titik, oh berarti pitik satu, empat, empat, empat berarti kari Atana, karing, raging, nak? Pasti, 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 pasti. kalau pakai ember 15 ember kotoran kambingnya berarti kalau pakai karung 5 karung juga kalau pakai ember berarti 15 ember kurang masih kurang itu baru empat kalau NPK yang ada di kita di pasaran mpk 16 16 16 2016 2016 palingnya mutiara kan mutiara ini nanti dengan cara ini kita bisa buat NPK sendiri masalah-masalah nanti juga disiram nah kalau bapak-bapak pernah belajar Jakarta nih air yang kita pakai ngiram ini lebih baik air Jakarta apa-apa yang selama ini jadi bahwa itu air apa-apa Jakarta Manu jamur keabadian kalau sudah bisa buat ini Pak tanam cabai silahkan karena cabai itu kan yang yang mahal di semprotnya sama di pupuknya tapi kalau sudah bisa buat ini silahkan perlu KCR lagi enggak pertanyaannya perlu Pak KCR merangsang pembungan kalau ini sudah pinter nanti yang terakhir namanya buat nutrisi nutrisi itu dari isi perutikan boleh dari apa ya yang ketam itu apa disini yang di sawah itu yuyu Oh ini kecil-kecil biap itu bagus tutut boleh batu keong-keong mas jadi semua yang hewan dosisnya sama seperti 20 kilo berarti airnya 100 liter bisa murah nggak bahan ini bukan jadi di luar aja kalau ini prosesnya airok kalau boleh air kelapa kalau ada air kelapa air beras cuman tetap ditambah dengan gula-gulanya gantinya gantinya dedak gula dua setengah gini gula-gula merah kalau ada gula merah penutrisi kan belum ditulis gitu ya kalau seandainya sering makan ikan kotorannya jangan dibuang kumpulnya mendapat 200 gram buat satu liter aja pakai air kelapa direndam dimasukin dimasukin dengan air kelapa sudah gitu aja udah aja sudah lupakan lupakan tinggal berapa hari lupa 14 hari sama 14 lebih tapi minta tolong kalau ini bukan diaduk dibuka ditutup soalnya kalau udah dibuka meledak buang gasnya uang kerasnya lagi enggak ada campuran lagi bantik pada aja berarti mempunyai terjadi sendiri di sini ya betul sebenarnya mudah bertahan itu mudah menyenangkan asalkan mau yang tahu yang susah itu ya ya mesyu itu males ya semua mengubah berapa pikirnya gampang itu apa nggak apa-apa segera sesuatu ringan yang berat juga apa yang penting tidak dikerjakan langsung masukin ini pupuk horti ini pupuk kondisinya postal itu kan sekam sekam itu berada ke unsur yang lain-lain ini ketiga ya tiga ayam gamping kalau terlalu banyak enggak lemah mudah terserang penyakit iya tapi kalau dia pertumbuhannya kokoh dari awal dia dari senengi ular karena itu kita nggak boleh terlalu banyak n disini Oh ini jadi mengandung unsur NPK ini kita jadi bodohnya cabu ya sekam berarti ngandung kapa ayam ngandung n semua mudah coba bayangkan segini satu hektare atau dua hektare kan enak sekali iya daripada ribuan taruh ratusan taruh atau perbandingan aja seandainya Pak ya kemarin saya bilang kalau di tanah kita banyak hama berarti kita tambahkan disini tanaman-tanaman yang anti hama boleh kalau di dalamnya dicampur-bicampur seandainya kita mau tanam kubis atau tanaman cabe atau tanaman apapun terong seandainya ada terong-terong rusak masukkan di sini ini aplikasi cairnya semprot juga apa semprot 1 banding 10 dikocorkan ini untuk pupuk ini bukan dan untuk disempat seperti ZPT ini dikocorkan ini bening 10 ya Hai tersepuluh atur saya bayangkan ya kalau seluruh petani bisa buat gitu merdeka Indonesia bersama hai 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 bismiak itu nama jadi kecep buka dus terjadi caitu kebaturan nama jadi seandainya tanamannya kurang tubuh dan sebagainya karena pupuk punya sendiri kan bebas kalau masih belikan kita masih berpikir lagi ini kan lima karung terus kotoran kambing kan lima karung makarung sapikan lima karung kalau mau pakai katalis berarti butuh 15 liter nah disini kakal yang paling ini pakar kambing kambing-kambing ini boleh ya bukan kotoran murni boleh sama rumput-rumputnya sedikit boleh ini total lima belas Pak kalau dikerja banyak orang ini cepat dikelompok kerjanya buatnya gantian tiap orang itu dibuat bareng-bareng itu pintar-pintar pasti Oh sudah pintar kan nggak butuh kita bikin kita pergi lagi ke kepada orang yang belum pintar sebagian boleh ambil kotoran sapi nanti ya disiapkan juga 15 karung eh kotoran sapi mana pak 15 ember sorry 15 ember sop bisa langsung sapi nunggu dicampurkan keke nyampur sawares sapi 15 ember ongkok mulai ada canggur di atas ya Pak ada canggur untuk masukkan mereka ini nantinya Insya Allah pasti bagus Pak rumah bu kabita tebu kabita sekali iya saran iya apanya ibu itu urea MPK kalau ini satu minggu ini satu minggu tinggal nanti ke masyarakat Pak kates gimana ngaturnya papa aturlah tergantung iya ya kadar-kadar pertamanya yang terlantai 25 orang bisa untuk kopi ini bisa ditambah dengan menyebar itu dengan apa kulitnya kopi kita makhluk kopi lagi agar kopi itu iya kalau tergantung kebutuhan tapi kalau saya daripada kulit kopi masukkan ke sini lebih baik masukkan mulutnya kambing dulu baru masuk ini kotoran sapi ini besok pak baunya harum Oh ini kita sekalian buat parfumnya 12 15 ember sama pak itu sama dengan tiga karung 15 liter betul Pak katalis lima ndak ada bisa katalis satu 15 15 15 masih masih di di 25 kurangi 20 itu masih 6 kurangin tadi berhenti ini kan kita bisa pakai air ini butuh satu setengah kilo nanti tambah ember kurang air kurang lebih sekitar dua drum ditambah air ditambah air dua drum disiram disini nantinya jadi NPK saya NPK saya dengan 255 masih mati dihitung jadi 15 pak 75 terus yang kotoran ayam petelunya tambah 50 berarti 125 yang kotoran kambingan kering-kering tambahin 50 lagi Oh jadi dua drum dua drum lah kotoran sapi kan basah jadi lumut batu ini untuk penyubur jadi ini bisa untuk pembenang tanah kalau seadanya kita disini ini tidak ada kotoran kambing berarti kita cari daun yang dimakan kambing masukkan disini tapi kalau bisa daun yang ngandung karbon sekarang masukkan boleh boleh-boleh masukkan semua boleh Pak ngandung karbon itu yang ada urutannya juga nangka 345 mau nidur mau tidak ada kanya tadi Oh yang itu ya ini bisa untuk pembenah tanah ini lumut ini lumut ini ini berapa kilo bebas kalau ini ini bebas kita mau apa kalau nanti dikasih lumut begini kalau dikasihkan pupuk kandang tanahnya itu mengembang tanah itu enggak padat tapi mengembang hidup hidup ini kan biasanya dibatu di tembok itu boleh masuk semua boleh datang soalnya saya kalau boleh dicatah jadi tiga gitu ya kalau ini semua daun boleh semua kompos kayak kompos tapi yang utama harus penuh dulu Oh ini bagus sekali tuh Pak ini Pak Bapak taruh disini bagus kali belas kita ikhiri Hai namanya ke daun-daun masuk dulu aja masuk dulu dulu oh ini ubat semuanya panaman dari tua semua ini mudik banyak banyak sini banyak sini banyak tapi belum tahu manfaatnya kan ya akhirnya diberi kalau ini ini kan banyak N ini kan makanan pinji biasanya itu banyak mengandung anti sektik nggak masalah masuk boleh 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 semua masuk boleh semua boleh makanya seandainya sampahnya sampahnya dari kandang masuk disini boleh tapi besok kalau boleh itu ya di kore kacah biar tidak terlalu panjang-panjang waktu untuknya Oh iya di pincang dulu ya bagusnya masuk sekali tapi tolong nanti buat lagi lebih bagus dari ini ya ini sudah bagus sekali tapi ini minimal seperti ini karena ini waktu Pak iya hahaha ini perumput ini bandol nih ya nah ini enggak mati-matinya tubuhnya cepat tapi susah matinya lah kayak gini ini dijadikan sebagai pupuk ini buku-buku ini juga ini enggak mati Iya betul aneak satu ini hanya maksudnya 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 rating waitu pohon itu sekali itu ya bayang-bayang mau dia jadi besok waktu yang CTT tadi daunnya lebih banyak lebih bagus ya macamnya ya Oh yang jatuh itu ya kalau bisa sampai 60 macam lebih bagus Oh nah tapi kalau pupuk kita sudah dikasih daun seperti ini pupuk ini pun juga kekuatan jadi ulat tanah kalau tanam bawang nih minimal ulat tanah nggak bisa bersarang di dalam kan ada ulat rayak itu kan yang tinggal di tanah ini akan mau Oke tinggal ditutup sama kotoran ya kotoran sapi setelah sudah tinggal ini ditutup juga ditutup biasa-biasa bukan ditutup padat tidak ada ini cuman gini nanti setiap pagi sore ini keluar air airnya disiramkan di atas pagi disiramkan sore penuh lagi disiramkan lagi begitu dibuat yang penuh jadi setiap pagi sore hari buka-buka penuh disiramkan gimana Pak oke ditutup sama kotoran ini ini kan pagi sore ini air kan keluar pagi disiramkan kalau nggak keluar gimana pasti keluar dikocok dulu enggak saja jadi kerennya dibuka gitu dibuka penuh baru disiramkan lagi sini pagi sore lagi dibalikin beri cukup berapa empat belas hari Oh bukan Oh banyaknya satu ember aja cukup yang penting ini harus kesiram setiap hari setiap hari supaya udaranya masuk ke dalam ini pakai ya pakai rata ditutup pakai kotoran ditutup ini supaya gasnya dia ketahan di kotoran ini nanti keluar gas juga Pak panas juga hangat sih bukan panas kalau ini panas sekali kalau ini cuman hangat ini suhu maksimal cuman sama dengan suhu badan kita orang atau 40 kumpulan ya tetapi ayam kekotoran ayam kekotoran 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 sedikit lah dua ember lagi mungkin pernah sapi lah ayahkan itu kawasan kaya kangen ruban ya ya dekat ruban ditambah boleh 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 ini nggak terlalu itu Pak ini pupuk sebenarnya pupuk kompos ini pupuk bebas terserah kita kaya bubur masukkan dalam karung biarkan dulu satu minggu dia langsung sudah nggak bau sama sekali berarti nanti bisa dipisah juga padat cairnya cairnya di bawah Pak padatnya ini dosisnya satu tanaman satu sendok iya sedikit segala kita udah dua minggu keren berarti dibuang keren dimasukkan disimpan dalam galon-galon atau bro airnya digunakan dosisnya untuk kocor tapi untuk tanaman yang menghasilkan dan buah satu liter ditambah 10 liter air maka dari 15 litar Iya Ryo Ryo tetap tetap paling cuman tiga lah kurang tiga sama kayaknya ketika tanaman sudah mau berdua sudah usia kalau ini dari kalau memang capek tarong tomat ini dari awal cukup dari awal cukup dan ngasih ada ayam sudah ada kambing sudah ada sabi besok waktu usia 45 hari baru disempat dengan kasihnya nanti bahagianya begini bahagianya itu ketika pupuk sudah jadi diaplikasikan hasilnya maksimal itu adalah kebahagia karena apa bisa buat sendiri iya buknya bikin sendiri ya buruknya ya buruknya tidak sia-sia-sia tapi setelah itu tolong itu ya rajin terus buat ya nabung nabung jangan ada kotoran ini terus dibuang jangan harus ditapung terus disimpan masa 400 batak untung ayahnya kalau ini cuma untuk maksimal 1-2 hektar aja soalnya ini beda dengan ini kalau ini untuk ini lima ini ini 50.1 hektar ini satu doi jadi satu drum satu amr ini sapi ini sudah bagus ini sudah dikasih probiotik ini sapinya dikasih apa ini pak kades ini kotoran kau sudah enggak bau dikasih fermentasi atau apa-apa ini enggak 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 bakal alami aja kok sudah enggak bau ini paling tomat besok kita pantesan itu tidak apa bibit tomat karena mudah saya minta tolong tidak disepelekan semuanya mudah sekali tapi minta tolong dilakukan dengan baik lebih lama lebih bagus Pak karena itu nabungnya petani itu harusnya nabung di pupuk jadi mempelakan kudu buka helah stok pupuk nah tak nyalain orang kekala tetap melaknya masih jadi ini kosong masuk karung buat lagi kosong masuk karung buat lagi terus-menerus makanya ada warga tetangga yang betul kan tinggal jual juga sekarang apa masuk katalis pak katalis katalisnya 15 liter ya selama ini kita seringkali salah kenapa kok salah karena kita membuat pupuk organik itu satu untuk semua Oh betul-betul akibatnya kalau enggak cocok kenapa kok kita kasih kan gitu air air 2 drum drum air yang sana dulu yang sana dulu katalis 15 liter 1 karung itu cuma butuh satu liter katalis kalau dedaknya satu setengah kilo saja sudah dimasukin kalau ini enggak perlu diaduk dia akan masuk sendiri sendiri kalau buat begini kan murah dan mudah kan ini kan terpalanya kan mudah diambu banyak yang ini ya segera 450 ribu tuh anggaplah punya modal satu juta jadi untuk buat pupuk kita kalau bikin perumahan apalagi pakai tembok ya ini Pak yang pakai tembok jangan Bapak ya nembok Bapak buat dulu sederhana buat yang bagus nanti biar dinas punya pengpunyak pekerjaan Pak kalau semua nanti repot nanti biar dinas nanti ada anggaran buat proyek baik kasihan juga mereka nanti punya proyek kalau ada permintaan dari kelompok dinas itu supaya cukup kayak bapak di Jogja itu kayak pakai hong itu ya Iya pakai bong itu betul lah itu kan praktis lagi lagi bukan kepada kelompok yang nurut airnya dua drum dihitung Pak semua dihitung ini Pak ada hitungannya nanti-nanti aku di kelas lah kita sambil itu biar tak lupa ini kan terakhir nih udah iya sudah selesai semua kita makan dululah kalau di desa pekerjaan apa yang bisa kita lakukan nomor satu kita belajar bertanggung jawab seandainya saya ingin minta maaf saya berbicara kepada Bapak Ibu yang tidak punya uang jadi program ini bukan untuk orang yang punya uang saja saya agak tidak punya uang sama sekali terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton